Tim Sargabungan pada hari kedua terus melakukan pencarian Carol Marie Leichen, penyelam asal California, Amerika. Hingga petang pencarian belum membuahkan hasil. Penyelaman hari kedua dilakukan tiga tahap, yakni pada pagi hari, siang dan sore, pada kedalaman 25 hingga 30 meter. Selain melakukan pencarian di dasar laut, Tim Sargabungan juga melakukan pencarian dengan melakukan searching di permukaan laut Teluk Ambon, menggunakan perahu botsar, teni angkatan laut, polair polda Maluku, dan rubber boat polair polda Maluku. Pencarian akan kembali dilanjutkan pada besok hari dengan radius yang lebih besar. Pencarian hari ini, hari kedua, untuk tim penyelam kita bagi tiga sorsi. Sorsi pertama tadi sekitar jam sembilanan, kedalaman antara 25 sampai 30 meter. Untuk jumlah 20 penyelam, namun asli ini hil, tim penyelam pertama naik, kita briefing, keberimpin, persiapan untuk sorsi kedua, sorsi ketiga, sorsi sore ini, hasil masih ini. Kita upayakan untuk besok, karena sudah hari ketiga, sepertinya objek yang kita cari ini sudah mengapung, jadi saya bagi dua tim besar. Jadi tim penyelamnya tetap menyelam, nanti tim permukaan searching radius kurang lebih 500 km untuk sorsi area Banyanaka. Terima kasih.